Welcome to Family Time Channel Hi guys, akhirnya kita udah tiba di Yogyakarta Seperti yang udah diceritain di video yang sebelumnya Kita itu ke Yogyakarta naik kereta api Argo Dwi Bangga Luxury Nah ini kita udah sampe di stasiun Yogyakarta dan kita naik taksi menuju ke hotel Ada cerita menarik dibalik taksi ini Jadi kita tuh booking hotel tanpa tau dimana sebenernya lokasi hotel ini Jadi pas sampe di stasiun kita langsung cari taksi aja Langsung naik ke dalam taksinya Pas udah di dalam taksi, pak supirnya ranya Mau kemana mbak? Kita bilang mau ke hotel Royal Malioboro Pak supirnya bilang, loh itu hotelnya cuma tinggal nyeberang aja dari sini mbak Kita kaget tapi ya sudahlah pak Argo nya udah jalan Ayo pak gas ke naik taksi aja Untungnya kalo naik taksi, kita itu harus muterin area stasiun dulu Jadinya kita gak langsung nyeberang aja Nah seperti diceritain di video-video sebelumnya Di Jogja itu kita udah ke Keraton Jogja, Situs Taman Sari, juga ke Merapi Video ini sendiri berisi tentang aktivitas kita setelah dari sana Sepulang dari Merapi kita diantar ke rumah batik untuk cari-cari batik Jadi ini tuh toko batik yang kualitas batiknya bagus-bagus ya guys ya Bahkan ada batik tulisnya Oke ayo kita liat ke dalam Tokonya tuh lumayan luas Ada dari mulai baju batik anak-anak sama dengan dewasa Ada baju resmi, ada juga baju santai seperti daster-daster dan baju tidur gitu Jadi kalo disini kalian cari batik yang harganya 100 ribu dapet tiga Udah pasti gak akan dapet Sub indo by broth3rmax Nah ini dia hasil berburu kita di rumah batik Suka sih karena model dan motif batiknya tuh juga bagus-bagus Selanjutnya kita diajakin sama driver Untuk mengunjungi Yudhistira Jogja Yudhistira Jogja ini katanya toko grosir batik terbesar di Jogja ya Ayo guys kita liat ada apa aja di dalam Dan ternyata emang segede itu ya guys ya Dan banyak banget koleksinya Buat yang pengen nyari batik buat seragaman Cocok banget dateng kesini Banyak banget koleksinya Harganya juga relatif lebih murah ya guys ya Koleksinya juga bervariasi mulai dari yang paling murah Sampai dengan yang mahal juga ada Ini sengaja gue videoin segini banyak Di area Yudhistira Jogja ini Supaya kalian bisa ngeliat Seperti apa sih lokasinya Hei! Ho! Ho! Terima kasih telah menonton! Udah puas liat-liat batiknya di Yudhistira Sekarang saatnya kita mau pulang capek guys Keesokan harinya Abis harapan kita jalan-jalan naik becak Destinasi pertama hari ini adalah Kita mau ke jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Kita mau cari Hotis Sisir Delicia yang viral itu guys Dari Hotel Royal Malayagoro Ongkosnya Rp30.000 Ternyata naik becak di Jogja ini Sensasinya berbeda ya guys ya Menyenangkan banget Karena udah lama banget juga Nganik becak Nah ini udah sampe nih Di toko kuenya yang jualan Delicia Disini kita mau beli roti sisir ini Buat oleh-oleh yang dibawa pulang Kita gak mau beli Bapia lagi Nah ini dia roti sisir khas Jogja Yang viral itu guys Tersedia beraneka macam varian isi Ada yang manis Ada juga yang asin Nah ini dia beberapa alamat Yang jual Delicia di Jogja Sudah selesai beli Delicianya Sekarang kita ke destinasi selanjutnya Malioboro Rasanya gak lengkap ya kan Kalau ke Jogja gak mampir ke Malioboro Ayo kita susuri jalanan Malioboro ini Kita lihat-lihat ada apa aja disini Ternyata disini tuh sepanjang jalan ini Banyak banget yang jualan batik guys Toko-toko batik gitu Juga toko-toko souvenir Disini tuh toko batiknya bervariasi ya Ada yang murah meriah Ada juga yang relatif mahal Pokoknya purganya batik deh guys disini Di Malioboro ini juga ada pasar batik di Jogja Murah meriah yang namanya pasar Bringharjo guys Kalian kalau pengen cari batik-batik yang murah meriah banget Kalian harus masuk kesini Kalau mau kesini Jangan lupa siapin uang cash aja ya Karena lebih enak bayarnya pakai cash Sama halnya dengan Malioboro Pasar Bringharjo juga ini Berada di dalam bangunan bekas peninggalan Belanda Guys guys selamat datang di surga batik murah meriah Udah selesai belanja batiknya Sekarang kita habis check out nih guys Sambil nunggu jam keberangkatan kereta bandara Kita nongkrong dulu di launch-nya hotel Royal Malioboro Karena dari hotel itu cuma tinggal nyeberang aja ke stasiun Makanya kita memang lebih memilih nunggu di hotel aja Karena barang bawaan kita gak banyak Jadi kita memang memilih pakai kereta api bandara aja Akhirnya kita udah sampe di Yogyakarta International Airport ya Hari ini kita mau pulang ke Jakarta naik pesawat Garuda Karena kita pengen cepet sampe di Jakarta Sementara kalau kita naik kereta api lagi Artinya kita harus naik kereta api yang malam Dan sampe Jakarta tuh subuh-subuh gitu Oke ayo kita liat-liat kayak apa dalamnya bandara Yogyakarta yang baru ini Kau kesewakan aku Tapi kum baafkan salamu Kini berganti kisah Kau menyakiti Yang menarik disini adalah Announcement-nya itu Dalam tiga bahasa Yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa By the way ini pesawat yang akan kita naikin ya guys Dan ternyata tiket pesawat Garuda Dari Yogyakarta ke Jakarta itu Lebih murah harganya daripada tiket naik kereta api luxury guys Kita udah boarding nih guys Sebentar lagi kita mau take off menuju ke Jakarta Selamat tinggal Jogja See you when I see you Ini kita udah sampe di bandara Soekarno-Hatta Sekarang kita mau pulang ke Bogor Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti trip kita ke Jogja Sampai ketemu lagi di trip-trip pertanyaan lainnya ya Thank you for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax